Dan misalnya saya akan menarik 11 juta seperti ini Nah disini 11 juta dengan tenor Ini 6 bulan ya teman-teman semua Ini langsung kita lihat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Caranya kita menaikkan limit di S pinjaman Khususnya untuk di Shopee ya teman-teman semua Dan disini untuk caranya cukup mudah sekali Kalian tinggal simak videonya ini sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian gak ketinggalan informasinya Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe dulu Jangan lupa like, share, dan komen Yuk mari kita simak videonya bareng-bareng Oke teman-teman semua Dan disini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya kita menaikkan limit Shopee S pinjaman Yang ada di Shopee Dan disini untuk limit saya sebesar 11.490.000 Itu limit yang bisa diajukan Ataupun bisa ditarik ke rekening langsung ya teman-teman semua Dan untuk bagaimana caranya kita menaikkan limit Hingga mencapai puluhan juta itu sebenarnya cukup gampang ya teman-teman semua Jadi disini saya akan memberikan sedikit informasi Buat kalian semua Bagaimana caranya kita menaikkan limit hingga puluhan juta Dan disini untuk cara yang pertama Kalian disini harus rutin ataupun tepat untuk pembayaran angsurannya Dan disini dulu saya limitnya hanya 3 juta rupiah Dan pada saat itu saya langsung tarik ke rekening itu dengan jumlah 3 juta Dan waktu pengajuan ini tanggal 30 November 2021 Durasi pinjaman 6 bulan Dan jumlah pembayaran 3.244.000 Biaya pencairan 30.000 Dan disini untuk biaya cicilannya sebesar 244.000 ya teman-teman semua Dan disini untuk angsuran setiap bulannya yaitu 540.684 rupiah Dan disini untuk jatuh temponya itu setiap tanggal 5 Ini dari 5 Januari 2022 Ini saya sudah memulai membayar Dan sampai lunas itu saya tidak ada tunggakan sama sekali Jadi sebelum jatuh tempo sudah saya bayar Untuk angsurannya sampai lunas Benar-benar lunas Dan saat sudah lunas itu tiba-tiba Tanpa saya request ataupun minta untuk Menaikan limit itu tiba-tiba sudah naik Dengan sendirinya yaitu sekarang sudah mencapai 11.490.000 Nah disini buat kalian semua yang ingin mendapatkan limit S pinjaman di Shopee sampai puluhan juta Kalian cukup membayarkan angsuran dengan tepat waktu Dan jangan sampai jatuh tempo itu lebih baik ya teman-teman semua Jadi misalnya jatuh temponya itu tanggal 5 Kalian bisa membayar di tanggal 1 ataupun tanggal 2 Nah itu akan semakin cepat untuk limit kalian naik ya teman-teman semua Dan disini untuk pembayarannya ini Yang sudah dibayar ini saya hanya pernah 1 kali aja minjam di tahun 2021 Untuk angsurannya mulai tanggal 5 Januari 2022 Ini selama 6 bulan Dan setelah itu saya tidak menggunakan lagi Jika saya menggunakan lagi itu limit akan semakin naik Dan semakin pembayaran semakin bagus Pasti limit akan semakin naik Jadi mudah sekali buat kalian semua yang ingin menaikkan pinjaman di S pinjaman di Shopee Kalian cukup menggunakan tutorial ini ya teman-teman semua Dengan cara pembayaran secara tepat Atau jangan sampai lewat dari tanggal yang sudah ditentukan Dan disini misalnya saya ingin mengajukan untuk pinjaman lagi Seperti ini kita cek aja Dan disini saya tidak akan meminjam Cuma untuk kalkulasi saja Misalnya saya akan menarik 11 juta seperti ini Nah disini 11 juta dengan tenor ini 6 bulan ya teman-teman semua Ini langsung kita lihat aja ke bagian bawah Dan disini untuk jumlah pencairannya Jumlah yang diajukan 11 juta Biar pencairan 0 Jadi tidak ada potongan sama sekali Jadi jumlah yang diterima yaitu sebesar 11 juta Dan untuk angsurannya yaitu sekitar 2 juta 301 ribu Dan disini untuk rincian angsurannya teman-teman semua Ini misalnya ini angsuran pertama 5 Juni 2023 Ini seperti ini sampai ke bawah ya teman-teman semua nih Seperti ini dan jumlah pokok pinjaman bulanan 1 juta 833 ribu Dan untuk biaya ciri-ciran bulanan 3,95 persen per bulan Yaitu 434 ribu untuk bunganya Dan biaya proteksi es pinjaman bulanan 0,30 persen per bulan Yaitu 33 ribu rupiah Dan disini sudah keseluruhan Kalian bisa kalikan sendiri nanti Dan disini untuk pinjaman 11 juta Selama 6 bulan segini Kalian bisa kalkulasi sendiri ya teman-teman semua Jadi buat teman-teman semua yang memang benar-benar gak butuh Kalian gak usah pinjam Karena ini bunganya juga cukup lumayan gede banget Kalau kalian gak perlu-perlu banget Kalian gak usah meminjam ya teman-teman semua Karena disini nanti kalau kalian begal bayar Itu sangat beresiko sekali dengan data yang kalian punya ya teman-teman semua Karena ini walaupun online Karena data kalian itu akan black nanti di UJK ya teman-teman semua Jadi untuk pengajuan di aplikasi lain pun Kalian sudah gak diterima sama sekali Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Next video saya akan bikin tutorial unboxing dan lain-lain Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh